Seorang pelaku jambret di Jalan Subrantas Raya lipat kain kampar di bekuk petugas Polres Kampar. Tersangka M. Ridwan, 21 tahun, digiring petugas unit dress cream ke Mapolsek Kampar Kiri. Berikut barang bukti berupa satu buah gelang emas yang baru dirampas dari seorang wanita pengendara sepeda motor. Kepada petugas, tersangka mengaku saat melakukan aksi berdua dengan temannya inisial RO dengan menggunakan satu sepeda motor. Dalam melakukan aksinya terhadap korban yang merupakan ibu rumah tangga diserempet dan kemudian merampas gelang yang dikenakannya. Dalam kasus ini, petugas baru mengamankan satu orang, sementara rekannya RO masih buron. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat. Dan setelah dilakukan pengejaran, dari dua tersangka, satu berhasil kabur. Dan seorang lainnya berhasil dibekuk petugas dengan barang bukti sepeda motor dan gelang emas hasil rampasan. Tersangka MR ini berhasil mengamankan salah satu tersangka kasus curas yang terjadi di wilayah Lipat Kain. Tersangka MR ini ditangkap dalam pelariannya beberapa saat setelah kejadian. Bersamanya diamankan barang bukti satu buah gelang emas dan sepeda motor yang digunakan tersangka. Sementara satu orang-orang rekannya berhasil melolorkan diri dan saat ini masih dalam penyelidikan oleh petugas. Kemudian untuk tersangka ini akan ketinggian dengan pasal 35, bilangnya dengan pasal 365 KUHG, dengan ancaman hukuman penjara selama 9 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya tersangka kini diamankan di Mapolres Kampar Kiri. Dijerat dengan pasal 365 KUHG dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kampar Riau, Ahmad Disun dan Firman Domo melaporkan. Dari Kampar Riau, Ahmad Disun dan Firman Domo melaporkan.